sebelumnya saya ucapkan selamat datang kembali di channel saya channel yang membahas seputar dunia tutorial namun sebelumnya mohon maaf bukan berarti saya menggurui atau merasa sok pintar sifat saya hanya berbagi pengalaman sesuai dengan pengalaman yang saya dapatkan jangan lupa untuk di subscribe juga boleh ditekan tombol lonceng untuk mengetahui koleksi video-video terbaru dari saya juga boleh di request untuk permintaan-permintaan tutorial saya akan buatkan tutorial-tutorial apa saja langsung saja untuk penjelasannya langkah yang pertama pastikan sebuah korek api fungsinya korek api ini adalah untuk mengupas dari kulit kabel karena kalau menggunakan gunting itu takutnya cacat juga bisa terpotong di bagian tembakannya setelah itu tinggal kita langsung saja ke pembahasannya kita bakar menggunakan korek api untuk mengupas di bagian kulitnya hati-hati dalam mengupasnya karena bisa terkena kulit nah setelah terkupas di bagian ini sisa-sisa ini ya kita rapikan setelah terkupas kemudian untuk kabel yang kedua juga kita kupas menggunakan korek api juga kita bakar hati-hati juga dalam pengupasannya nah setelah keduanya terkupas kemudian kita bagi menjadi dua dua bagian bagian nah setelah begini ya kita putar ataupun kita gulung supaya lebih kuat nah yang satunya lagi juga kita gulung nah begini setelah begini kita masuk ke kabel yang pertama juga kita bagi menjadi dua bagian 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 tengahnya ini kita buka kita bagi menjadi dua bagian pastikan kayak gini ya semoga dapat dipahami ya langkah selanjutnya tinggal kita masukkan salah satu bagian kabel pertama nah dan kita putar boleh atau kalau enggak ya kita rapihkan supaya rapih kemudian kita gulung atau kita putar ke arah kanan untuk kabel yang kanan ini nah setelah ke arah kanan pastikan untuk putarannya itu kencang ya supaya tidak terjadi konslet nah kemudian di bagian kiri ini ya juga kita putar ke kiri kemudian balik lagi ke kanan nah menuju ke tengah yang satunya lagi juga sebaliknya fungsinya adalah supaya sambungan ini berada di tengah nah kemudian kita rapihkan nah kayak gini ya pastikan untuk ujung antara kabel yang kanan dan kiri itu bisa bertemu di tengah nah kayak gini ya semoga dapat dipahami ya nah setelah kayak gini antara ujung kanan dan kiri kita putar atau kita gulung lagi sehingga ini untuk kemungkinan putus itu lebih kecil nah oleh karena itu hal sepelnya namun harus perlu kita perhatikan nah kita benar-benar kuat untuk putarannya ya kemudian kita rapihkan setelah semuanya tertata rapi tinggal kita bungkus terus menggunakan pembungkus atau solasi di bagian tengahnya supaya lebih aman nah dengan cara ini kemungkinan untuk putus itu lebih kecil ya mungkin cukup itu saja penjelasan dari saya terima kasih